Pagi ini Airbus mendatangkan salah satu pesawat militernya Airbus A400M Yang kebetulan ini adalah dioperasikan oleh Angkatan Udara Inggris Royal Air Force A400M ini adalah satu kemarian pesawat angkut perusahaan Airbus Yang konon katanya Indonesia juga mau beli pesawat ini untuk TNI AU Kayak apa jenisnya kita lihat betar-betar Di kokitnya di depan ada alat buat air to air refilling Buat isi bahan bakar di udara Di sini adalah kokitnya Kita lihat nose landing gear Ini ada sensor-sensor fiton Nah ini fitonnya Itu sensor buat air speed, temperatur Pintu masuk samping di depan kiri Ini punya pintu lipat Soal pembelian 5 unit A400M dari Airbus ini masih rumor ya Belum ada yang memastikan Tapi indikasinya dari TNI AU sudah memilih Antara A400M atau C-130 Air Force G Selain itu juga Katanya masih katanya TNI AU juga akan beli pesawat tanker Airbus A330 MRTT Jadi kita lihat propellernya 4% punya 4 mesin ya Dua mesin masing-masing di satu sayap Ini sayapnya bila baling-balingnya dalam posisi parkir Feather ya Kalau dia operasi lagi beroperasi aktif Sayapnya itu bukan begini tapi dia akan belok begini Nah kalau posisinya begini Bisa kelihatan tuh Baling-baling yang sana sama sini Bila baling-balingnya saling berbeda arahnya Yang sana akan melengkung ke sini Yang sebelah sini akan melengkung ke sini Jadi itu gunanya buat noise cancelling Saling menghilangkan bising Jadi walaupun ini punya 4 mesin Tapi gak seberisik itu tuh yang baru lewat Kita jalan lagi ke belakang Lihat mesinnya dari belakang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tampak di layar kaca Anda Nah yang pernah nonton Mission Impossible Pasti tahu kan Tom Cruise gelantungan di sini nih Ini pintu belakangnya Enggak ada tangga buat pintu belakang Ini bisa buat loading kargo Nah ini rem door belakang Bisa dilihat ukurannya Bandingannya sama manusia Nah Bisa dilihat Sehingga Bulwajah Bisa dilihat Bisa dilihat Tidak Budap Budap kalau soal spesifikasi klaim dari Herbasi A400M ini bisa ngangkut payload 2 kali lebih banyak dari Hercules terbangnya juga biaya jangkurnya 2 kali lebih jauh ini masih sebatas klaim ya kita balik lagi dari depan oleh penampangannya dari depan oke sekian dulu sesi walk around A400M dari Airbus kali ini simak liputannya nanti tulisannya di kompas.com